Terkait dengan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 dengan rute Jakarta-Pontianak hilang kontak pada pukul 14.39 waktu Indonesia Barat. Pesawat Sriwijaya Air tipe B737-500 dengan nomor registrasi PK-CLC hilang kontak di ketinggian sekitar 11.000 sampai 13.000-an. Penerbangan Sriwijaya Air SJ-182 hilang kontak sesaat setelah terbang atau take-off dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Supadio-Pontianak, Kalimantan Barat. Branch Manager Angkasa Pura II, Hairul Adbar saat dihubungi CNN Indonesia TV membenarkan adanya kejadian tersebut. Menurutnya pesawat yang hendak menuju Pontianak tersebut hilang kontak sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat atau sebelum pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari data aplikasi Flightradar, pesawat Sriwijaya Air SJ-182 hilang kontak saat berada di atas perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 hilang kontak sekitar pukul 14 lebih 40 waktu Indonesia Barat. Saat itu pesawat tercatat sedang terbang dengan kecepatan 358 knot atau sekitar 663 km per jam. Dan informasinya akan kami terus update dari perkembangan yang terjadi saat ini. Baik, penerbangan Sriwijaya Air SJ-182 hilang kontak setelah take-off atau sesaat setelah take-off dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Dengan tujuan atau pesawat ini dengan tujuan Bandara Soepadio, Pontianak, Kalimantan Barat. Branch Manager Angkasa Pura II, Hairul Adbar, saat dihubungi tim CNN Indonesia TV, membenarkan adanya kejadian tersebut. Menurut Hairul Adbar, pesawat yang hendak menuju Pontianak ini hilang kontak sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat atau tepatnya sebelum pukul 14 waktu Indonesia Barat. Berikut terlihat spesifikasi Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ-182 tujuan Jakarta, Pontianak. Pesawat ini bertipe B737-500 dan memiliki nomor registrasi atau kode registrasi PK-CLT. Diketahui pesawat hilang kontak pada pukul 14.39 waktu Indonesia Barat. Pesawat diperkirakan hilang di ketinggian 11.000 sampai 13.000 tadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!